Pemerintah Desa Parung Panjang Musrembang Desa Parung Panjang sendiri bertujuan untuk pembangunan dalam skala prioritas, guna kemajuan dan mendongkrak perekonomian masyarakat Desa Parung Panjang. Ini adalah hasil dari musdes yang mana perencanaan-perencanaan pembangunan yang khususnya ada di Desa Parung Panjang untuk ditetapkan di Musrembang ini. Bila mana pembangunan di Musrembang ini terrealisasi dengan anggaran maupun pengerjaan, itu mari kita sama-sama bekerjasama antara masyarakat, tokoh masyarakat, juga olas-olas yang lainnya, media, juga membantu dengan kemajuannya pembangunan Desa Parung Panjang. Musrembang Desa Parung Panjang dibuka langsung oleh camat Parung Panjang yang diwakili oleh Sekcam, juga dihadiri oleh pendamping desa, Babinsa, Babinkam Tipmas, RTRW, MUI, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM dan Ormas, serta melibatkan masyarakat Parung Panjang, mengingat pembangunan desa merupakan aspirasi dari masyarakat. Diharapkan, selain pembangunan skala prioritas seperti infrastruktur, pemanfaatan dana desa juga diharapkan mampu untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, serta prioritas program lainnya, sesuai dengan ketentuan penggunaan dana desa tahun 2024. Dari Parung Panjang Kabupaten Bogor, kontributor AMTV, L Buang Manalu melaporkan. Dari Parung Panjang Kabupaten Bogor,